Walaupun berada di tengah hutan, tapi dekat sini juga ada rumah tempat peristirahatan. Mungkin rumah ini buat para petugas ya. Tapi untuk rumah-rumahnya pun juga sudah usang atau sudah jelek. Dan sebagian sudah dimakan rayap kayu-kayunya. Bang Tua akan coba masuk ke dalam rumah ini. Untuk rumahnya terbuat daripada papan. Nampaknya ini sudah cukup lama tidak digunakan. Kosong saja. Tidak ada apapun. Semuanya terbuat daripada kayu. Dan saya rasa ini sudah cukup lama ditinggalkan. Sebab untuk hutannya dekat sini pun juga bukan ada kayu-kayu besar ya. Mungkin dulunya boleh jadi tempat peristirahatan ini untuk mengawasi saat penebangan hutan atau masa panen. Seperti inilah sahabat-sahabat kusuma. Alhamdulillah tidak sampai di paling ujung. Biasanya kalau kawasan perbukitan yang ada di Malaysia akan ditanami pokok sawit. Tapi berbeda. Kalau berada di Jawa tanamannya pasti pohon jati dan juga pohon mauni. Di Jawa itu tiasihan banget pokok sawit. Itulah perbedaan antara perbukitan yang ada di Malaysia dan juga perbukitan yang ada di Indonesia. Khususnya di Jawa. Dan kali ini kita akan dikasih anaknya. Kira-kira bawa pulang nggak ya teman-teman? Melalui jalan-jalan yang terlihat di induknya ini. Perjalanan kali ini cukup lumayan jauh. Siang hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk berpetualang menjelajahi satu jam kurang lebih. Tapi kalau jalan kaki sambil merangkak ya bisa-bisah tujuh hari tujuh malam. Untuk jarak di hutan ini sebagian kayunya sudah ada yang dipanen. Dan kayu-kayu yang sudah dipanen tersebut. Tapi nggak apa-apa supaya saat penebangan juga bisa melihat. Muluk lengkap kondisi suasana perkampungan maupun perbukitan yang ada di kampungnya Bangtoha. Jadi sebelum balik ke Malaysia, Bangtoha akan ekspor suasana di kampungnya Bangtoha sepenuhnya. Tanah-tanah ini nanti juga akan ditanami jagung ataupun tanaman ubi kayu. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk memanen pokok jati. Bahkan hingga sampai ratusan tahun. Itu sebabnya pohon jati harganya seperti harga emas. Mahal banget. Apalagi pohon jati yang dari hutan seperti ini harganya paling mahal. Sebab pohon jati hutan ataupun pohon jati yang ditanam di kampung itu berbeda ya. Kualitasnya lebih bagus pohon jati yang ditanam di hutan seperti ini. Banyak berdiri rumah-rumah kecil yang berada dekat tepi-tepi hutan ini. Tandanya tanah ini sudah ada yang mengelola. Dan kali ini Bangtoha juga ingin berjumpa sama pengelola kebunnya ya. Tapi saya lihat dari tadi Bangtoha belum ada sih nampak pengelola kebun di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terjumpa sebuah burung, burung gemek itu bu namanya, burung gemek. Tapi sayang. Nggak ada induknya. Nggak ada induknya ya bu ya. Kasian banget. Kalau kita bawa pulang bisa nggak bu? Nanti mati. Takut mati? Lihat terus gimana? Ini dibiarkan juga kasihan lho bu. Ini dikasih anaknya ini. Tapi sayang di sini Bangtoha tidak bisa berjumpa sama pengelola kebunnya atau pekerja kebun yang ada di sini. Dan tempat istirahat di sini begitu sangat indah dan cantik ya. Kalau beristirahat di dalam gubuk ini pun pikiran amat terasa tenang sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Bangtoha akan coba reviewkan sedikit untuk tempat peristirahatnya terbuat daripada pokok bambu buluh. Kok pokok bambu buluh sih? Pokok bambu buluh atau pokok bambu kalau orang Indonesia ini menyebutnya. Dan di kawasan ini untuk pokok-pokok jatinya yang besar-besar nampaknya sudah ditebang. Bangtoha akan perlihatkan ya bekas penambangan pokok jati yang ada di sini atau pohon jati yang ada di perhutana ini. Di Jawa hutan-hutannya pasti akan ditanami pohon mauni dan juga pohon jati. Jadi hutan-hutan ini adalah hutan lindung. Tidak boleh orang menebang dengan cara sembarangan. Tapi kalau ada orang yang menebang maka akan dipidanakan atau dipenjara. Untuk Bangtoha di sini hanya main-main saja ya. Jadi Bangtoha mengekspor suasana hutan-hutan yang ada di sini. Terima kasih. Seperti inilah sahabat-sahabatku. Hutan yang sudah ditebang dan para warga kampung di sini memanfaatkan tanah-tanah luas ini untuk dijadikan kebun ya. Tapi nanti hutan ini juga ada penanaman kembali dan kita mari lihat bekas-bekas pokok yang sudah ditebang. Wow. Dari bekasnya begitu sangat besar banget. Ini menandakan bahwa pokok jati yang sudah dipanen ini mungkin sekitar berumur ratusan tahun. Sebab sudah sebesar ini ya. Bukan puluhan tahun. Bahkan mungkin pokok jati ini ditanam pada masa jaman penjajahan Belanda. Kalau yang untuk kecik-kecik seperti itu, itu sudah berumur puluhan tahun. Walaupun tidak begitu besar ya. Tapi kalau bekas-bekas yang dipanen ini sudah ratusan tahun teman-teman. Dan harganya pun juga cukup lumayan mahal kalau pokok jatinya sebesar ini. Tengok, besar banget. Dan nanti tanah ini biasanya kalau pada saat musim hujan akan ditanam jagung ataupun ubi kayu. Dan orang-orang yang mengelola kebun ini untuk hasil panennya pun juga akan diambil oleh pengelola. Tapi sebagian juga itu ya hasil sikitnya lah atau membayar ke perhutani di sini. Tapi membayarnya pun juga tidak begitu mahal. Lebih banyak yang mengelola kebun. Dan ini ditanami ubi kayu teman-teman. Nampaknya ini bekas ubi kayu ya. Ada juga ditanami pokok apa ini. Saya pun juga kurang tahu ini. Biasanya pokok ini pun juga bisa dijadikan pakan ternak ya. Sudah datang jauh-jauh sayang. Bang Tuhan tidak bisa berjumpa kepada pengelola kebun. Padahal Bang Tuhan juga ingin interview ya. Supaya sahabat-sahabatku juga lebih tahu informasinya. Seperti inilah suasana. Hutan-hutan yang ada di Indonesia. Oke. Bang Tuhan akan melanjutkan untuk masuk ke area lain ya. Sebab di sini sudah tidak ada pemiliknya. Kok sudah tidak ada pemiliknya? Tidak ada pengelolanya. Jadi saya akan masuk ke ujung sana lagi. Padahal tadi saya berjumpa dengan Pakcik. Katanya istrinya itu bekerja di kebun. Tapi di sini kebun-kebunnya kosong. Tidak ada pemiliknya. Dan istrinya Bang Tuhan pun kalau diajak masuk hutan seperti ini suka buanget. Suka berselfie-selfie. Karena tempatnya sangat indah teman-teman. Yang di depan ini adalah pokok jati semua. Jadi luas banget areanya. Kemarin sahabat daripada Malaysia yang bertanya. Bang kenapa enggak ditanami pokok sawit? Saya pun juga kurang tahu teman-teman. Mungkin pokok sawit kalau hidup di Jawa itu tidak tumbuh mungkin. Sebab cuaca di Jawa ini sangatlah panas. Bu, kita masuk ke area lain ya. Sebab sudah tidak ada orang di sini. Hanya gubuk-gubuk saja. Oke teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya. Tapi Bang Tuhan akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi disimak episode selanjutnya. Yang suka dengan vlog kontennya Bang Tuhan. Jangan lupa tekan tombol merahnya. Subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.